Intro Terkait keuangan APBD 2018 yang mengalami defisit sekitar 268 miliar rupiah dan realisasi pendapatan yang masih di bawah target hingga semester pertama tahun 2018 ini DPRD Kota Batam Kepulauan Riau meminta wali kota Batam untuk menghentikan semua kegiatan program yang tidak tepat sasaran Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Udin Pesihaloho, menyatakan dalam pembahasan anggaran yang dilakukan DPRD adalah anggaran yang berimbang Jika terjadi defisit, ini adalah kegagalan di badan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah Kota Batam Kalau misalnya defisitnya kita itu hanya 40-50, mungkin kita masih wajar lah Tapi kalau sempat defisitnya itu lebih dari 10%, nah ini sudah kelewat Di percanaannya yang gagal, kalau memang mau lakukan rasionalisasi silahkan Yang pertama, oke, stop pembangunan jalan dulu Karena kita jangan menambah lubang besar untuk menutupi tunda bayar ini nanti Udin juga mengatakan, sudah tidak ada waktu jika saat ini akan dilakukan lelang terhadap proyek-proyek yang akan dikerjakan Sebab, misalkan dimulai pada hari ini, Senin 13 Agustus 2018 Maka masa senggang membutuhkan waktu 45 hari, lalu ditambah waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek Sedangkan pada akhir tahun, tanggal 15 Desember 2018, semua pekerjaan harus selesai Tim deputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio